Guys, aku akan mengadakan giveaway ya Hadiahnya adalah Satu buah huge festive cat ya guys ya Aku akan undi pemenangnya Pada saat channel Babang Cendol Mencapai 200k subscriber ya guys ya Ayo guys, jadi tunggu apa lagi? Segera subscribe channelnya Babang Cendol ya Soalnya baru 30% aja nih ya guys ya Dari kamu yang suka nonton video Babang Cendol Yang sudah subscribe Oke guys, kalau sudah subscribe Dan nyala lonceng notifikasinya Yuk kita nonton lagi Guys, sekarang aku lagi ada di dalam Gamepad Simulator X ya Oh iya guys, ngomong-ngomong nih ya guys ya Aku balik lagi nih guys Avatarnya pake yang boy ya Soalnya kemarin aku adain foto ya guys Di community ya Ternyata banyak banget yang lebih pilih ya guys ya Kalau aku avatarnya boy ya guys ya Nggak kotak-kotak Katanya lebih bagus kalau boy ya guys Yaudah deh guys Aku ikutin saran dari rekomendasi kamu aja guys ya Nah, jadi di video kali ini guys Aku pengen bercerita ya guys ya Tentang salah satu subscriber aku dan Bang Sapi ya guys ya Ceritanya aku hampir kena scam dupet lagi guys Tapi untungnya aku nggak kena ya guys ya Wah, tapi guys Malah Bang Sapi yang dapet dupetnya guys Nah, jadi video ini aku akan ceritain ke kamu aja guys ya Untuk pembelajaran kita semua Untuk lebih hati-hati Dan kalau misalkan kita sudah tahu ya guys ya Harga pet itu terlalu murah ya guys ya Untuk kita dapatkan Kita sudah tahu itu dup Nah, jangan ya guys ya Jangan kita jual ke orang lain lagi Hanya untuk mendapatkan keuntungan ya guys ya Karena itu akan merugikan orang lain ya guys ya Dan itu juga tidak baik guys Cari untungnya tidak halal ya guys ya Oke guys, kalau gitu langsung aja ya Aku mau ceritain ya guys ya Tapi sebelumnya jangan lupa ya guys ya Untuk pencet dulu tombol subscribe-nya Dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya Jadi ceritanya gini ya guys ya Ada subscriber aku dan Bang Sapi Ini dia username Discord-nya guys ya Namanya Latif890 Jadi dia pertama chat aku tanggal 12 Februari ya guys ya Dan dia bilang ke aku guys Katanya dia mau jual HP C Terus aku tanya guys Enchant-nya apa? Kemudian dapet dari kapan? Dia bilang guys Dapetnya 3 hari yang lalu Enchant-nya Diamond 2 Kemudian dia tanya Mau nggak Bang Cendol? Terus aku bilang guys Boleh screenshot? Boleh Nah dia kasih lihat screenshot-nya guys Dia lagi farming pakai HPC-nya ya Itu Bang Cendol Mau nggak? Terus aku tanya guys Dia jualnya berapa? Ternyata dia jualnya Pakai HHC-1 sama HFW-1 Lumayan tinggi ya harganya ya Terus aku bilang Nggak deh Nggak dulu ya Terus dia tawar lagi 1 HHC sama 1 HFC deh Bang Please kata dia Terus aku bilang Nggak dulu deh Takut Dup Hehehe Gitu kata aku Terus kata dia Nggak Bang 100% Kalau nggak percaya Tanya sama Bang Sapi Aku nggak pernah jual Pet Dup Bang Cendol Terus aku tanya lagi Kamu pernah jual Pet ke Bang Sapi? Ada screenshot-nya nggak? Terus dia bilang guys Dia pernah jual Tapi jualnya HFW Aku masuk Youtube-nya Bang Sapi Yang Domortus Astra Aku tanya lagi guys Kamu dapet dari mana HPC-nya? Iya trading Tapi aman Bang Mau nggak Bang Cendol? Terus aku bilang Nggak dulu deh Terus kata dia Oke Bang Cendol Jadi sampai situ ya guys Ceritanya ya Aku tidak membeli ya guys Pet dari si Latif itu ya guys Dan ternyata guys Dia malah nawarin ke Bang Sapi guys Dan Bang Sapi membeli pet itu Dan ini adalah rekaman video Pada saat Bang Sapi bertransaksi Dengan Latif ya guys Nah ini dia guys videonya Katanya Bang Sapi Hai Latif Halo Bang Sapi Halo juga tuh guys Mereka saling sapa ya kan? Nah terus disini Bang Sapi bilang Garansi ya Latif ya Maksudnya Bang Sapi Garansi tuh mestinya Kalau misalkan petnya dupe itu Garansi akan dikembalikan gitu ya guys ya Terus kata dia Iya Bang 100% garansi ya Nah yaudah ini Bang Sapi oke Dan mereka sudah adil ya Bang Sapi Kasihnya Satu Huge Hacket ya Wah ini dia HPC nya Enchant nya Diamond 2 Sama si Latif Ini juga kasih Satu Big Empyrean Dragon nih Nah ini adalah Percakapan Bang Sapi ya guys ya Sama si Latif ini guys Terus si Latif nanya Big Angelus nya mana Bang? He? Kata Bang Sapi Bukannya kamu yang add Wicked Angelus Kan kamu yang add Terus kata dia Lupa He? Aduh kok bisa lupa ya Padahal sudah adil ini ya Nah akhirnya ini sudah adil guys Bang Sapi dan Latif Aduh ini Bang Sapi ternyata Kepenuhan guys He? He? Ya udah berarti Bang Sapi Harus kasih pet satu nih ya Ke si Latif ini Oh ternyata kasih dua nih Bang Sapi guys Oke mereka sudah deal dan transaksi ya guys ya Bang Sapi mendapatkan HPC Kemudian si Latif ini mendapatkan HAC ya guys ya Menurut aku ya guys ya Ini Bang Sapi Kalau bener-bener petnya ini gak dupe Ini Bang Sapi win banget sih ya Untuk ukuran HPC Dengan harga 1HC Itu termasuk murah banget guys Nah terus disini Bang Sapi ya guys ya Ngetes banknya ya guys ya Nah ini HPCnya dimasukin ke banknya Bang Sapi nih guys Nah sudah masuk Kemudian di withdraw lagi ya guys ya Wah ini petnya bisa di withdraw guys Bisa keluar masuk bank Nah ini Bang Sapi Sudah agak yakin guys ya Sudah yakin ya Kalau pet ini gak dupe ya guys ya Nah sudah ada di inventorynya Bang Sapi Terus Bang Sapi namain HPCnya itu Dengan nama Latif ya guys ya Mungkin maksudnya supaya Bang Sapi tidak lupa Ini petnya dari siapa Nah itu kata Bang Sapi ya guys ya Oke Bang Sapi aman tuh guys Kalau dupe aku chat kamu ya Oke Bang makasih ya Oke tuh kata Latif Semoga aman Bye Bang Makasih juga Latif tuh Oke berarti mereka sudah transaksinya ya guys ya Bye juga tuh kata Bang Sapi ya Nah guys Ternyata ya guys ya Beberapa jam kemudian ya guys ya Setelah Bang Sapi bertransaksi dengan Latif Bang Sapi itu ngechat aku ya guys ya Bang Sapi nanya Bang Cendol kenal gak sama Latif Pernah chat gak sama yang namanya Latif Terus aku bilang Aku inget-inget dulu ya Bang ya Kayaknya pernah deh Terus aku tanya Memang Bang Sapi kenapa Ternyata guys Bang Sapi cerita Bang Sapi itu habis trading HPC sama dia Terus aku cek guys ya DM Discord aku Ternyata betul guys Ada Ini ya guys ya chat-chatan Sama si Latif sebelumnya guys Yang tadi itu ya Terus Bang Sapi minta tolong sama aku Tolong dong Bang Ini aku dikasih pet Dup HPC HHC aku yang gak dup Ada di Latif Bang Minta tolong dong Bang Oke guys Kalau gitu Karena aku best friend-nya Bang Sapi ya guys ya Aku jadi pengen bantuin Bang Sapi guys Wah Kasian juga Bang Sapi Kalau kena skempet Dup ya Terus Kenapa Bang Sapi minta tolong sama aku ya guys ya Karena Bang Sapi ngechat si Latif itu udah gak bisa guys Bang Sapi di-block sama si Latif OMG Padahal dia bilang Tadi garansi-garansi ya Kalau Dup Akan kembaliin Garansi 100% Dan ini adalah chat-chatan aku sama si Latif ya guys Tanggal 13 Aku tanya dia guys Halo HPC kamu masih ada Terus dia bilang guys Udah aku tukerin Sekarang ada apa HHC katanya Wah Enchant apa Agi 3 Dari Bang Sapi Wah Terus aku tanya Hmm Dijual Kalau offernya bagus aku jual Terus aku tawar guys Dengan offer yang bagus ya Dan akhirnya si Latif itu mau menjual ke aku guys Nah ini adalah rekaman video pada saat Latif masuk ke private server aku ya guys Ternyata dia sudah ubah guys display namenya ya menjadi I like you Terus ini aku chat dia guys Halo Latif Terus dia bales guys Oh tapi bukan si Latif yang bales Si jago I am guys Terus itu si Latif ngejawab tuh guys Halo Bang Cendol tuh si I like you ya Terus aku bilang guys Aku tes dulu ya Dia nanya Bang Cendol dimana Aku bilang di Oceang guys Iya Bang Tuh kata si Latif ya Terus aku bilang ke dia Open trade Nah ini aku mulai trading sama si Latif ya guys ya Itu username nya adalah TZY478 ya guys Nah ini Dia akan kasih dulu guys HHC nya Bang Sapi ini ya guys ya Namanya Black Enchant nya Agility 3 Aku bilang aku akan tes dulu Nah disini dia masih sempat bilang guys Ini dari Bang Sapi Jangan diambil ya Bang Hehehe Padahal dia yang ambil ini dari Bang Sapi guys Hehehe Dia kasih ped-dub ke Bang Sapi ya Ya ampun Lalu guys Ini aku bilang tes dulu Nah sampai sini guys Aku langsung lapor Bang Sapi Bang 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 Ini si Latif ada di server aku Bang Cepetan Bang Cepetan bang Bang Sapi Buruan Masuk ke dalam server aku Pet Huge hackenya Sudah ada di aku nih bang Ayo bang Ayo bang Masuk bang Dan ini guys ya Saat-saat Bang Sapi Masuk ke dalam server aku nih guys Ada notifikasinya ya Sapi Dermen Has joined to the experience Terus Si Latif guys Langsung chat aku Bang Bang Kenapa itu ya Wah Dia toxic guys Ngomong begitu ya Ampun Ya ampun guys Kenapa Pasti dia udah panik guys Lah Katanya scam Lah Dia yang scam guys Dia kasih scam pet Nah ini bang Sapi langsung ngechat guys Kamu block aku Kata dia Please bang Maaf ya bang Kamu yang scam bang Sapi Katanya garansi Please nanti aku ganti Kacau ya Tuh kata bang Sapi Terus aku juga bilang Parah Ya abis tadi bilangnya Katanya garansi 100% No dupe Gitu kan ya Eh ternyata dupe guys Eh terus bang Sapi Malah di block Ya kan Ya ampun Bener-bener ini ya Katanya garansi Tuh kata bang Sapi Kenapa block aku Maaf ya bang Sapi Sama bang Cendol Terus kata bang Sapi HPC Kamu dupe tuh Aku juga Trade sama Orang PH Orang PH tuh Maksudnya Orang Filipina Ya guys ya Ya jangan gitu dong Maafin aku ya Tuh kata Latif tuh Tanggung jawab Terus aku bilang aja Guys abis ini Bang Sapi ngechat Tapi gak tau dimana guys ya Aku bilang Aku di Osean bang Terus bang Sapi langsung dateng nih guys Ke Osean ya Sama pet-petnya nih guys Nah terus aku biarin aja nih Si Latif Biar chat sama si bang Sapi ya Terus katanya Latif Maaf ya bang Sapi ya Ya udah intinya HHC ini balik ke aku Kata bang Sapi tuh Iya betul guys Jadi mesti dibalikin sih Soalnya ini Latifnya udah gak jujur Dan sengaja ngeblok bang Sapi ya Maaf ya bang Sekali lagi Tuh katanya Latif Maaf banget Lain kali jangan gitu Iya bang Kata Latif Kamu kan cowok Jadi harus tepatin janji ya guys ya Betul banget nih Terus aku bilang Dah bang Case close Sudah gak usah diperpanjang lagi HHC udah balik Yaudah yang penting Jangan gitu lagi Maaf ya bang Sekali lagi Nah guys Jadi seperti itu ya guys ya Ceritanya guys ya Aku berhasil menangkap Scammer dupet ya guys ya Walaupun memang si Latif ini Gak tau ya guys ya Dia mendapatkan Pet-dub dari orang Filipina Tapi kalau misalnya kita sudah tahu Harganya itu murah banget ya guys ya Mencurigakan Kita bisa dapat murah Eh Malah kita jual ke orang lain ya guys ya Untuk mendapat keuntungan Ya itu juga kita udah termasuk Salah sih ya guys ya Oke guys Semoga video kali ini Bermanfaat untuk kita semua ya guys ya Agar lebih waspada lagi ya guys ya Pada saat kita trading Dengan orang lain ya guys ya Jangan sampai kita menjadi korban Pet-dub ya guys ya Apalagi Kita ikut menyebarkan Pet-dub itu ke orang lain ya guys ya Tidak baik itu guys Oke guys Kalau gitu sekian dulu ya Untuk video kali ini Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa untuk kasih like Komentar di video ini Bagikan video ini ke teman-teman Kamu semua Pastinya Jangan lupa juga ya Untuk pencet dulu Tombol subscribe-nya Dan Nyalain juga ya Lonceng notifikasinya Sampai ketemu lagi Di video yang berikutnya See you Bye 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 Terima kasih.